Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Bangka Selatan menggelar asesmen bagi pejabat Eselon III di wilayah lingkungan pemerintahan setempat. Sekretaris Dinas BKPSDMD Bangka Selatan, Marsuri Manap, menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyelenggarakan uji kompetensi bagi pejabat administrator atau Eselon III. Marsuri mengatakan untuk uji kompetensi kali ini diikuti sebanyak 103 orang, namun yang hadir sebanyak 10 orang dengan rincian 2 orang sakit dan 1 tanpa keterangan. Marsuri menjelaskan bagi 2 orang peserta yang tidak hadir masih bisa mengikuti ujian pada sesi berikutnya. Dan untuk uji kompetensi sendiri dilakukan dengan pola Computer Assisted Test atau CAT. Marsuri mengatakan tujuan diadakannya asesmen ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau menempatkan seorang pejabat di posisi dan di tempat yang sesuai dengan kompetensinya. Kita itu secara tercatat ada 103 orang, yang hadir ada 100 orang, 2 orang sakit dan 1 orang tanpa keterangan. Tes ini, hari ini pertama ini adalah CAT, terbagi 2 sesi. Dari 103 orang tadi dibagi 2, jam 8, sesi pertama, jam 1, sesi kedua. Marsuri juga mengatakan selama tes, terdapat kendala terutama pada kekuatan sinyal. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menunda uji kompetensi. Dari Bangka Belitung, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!